Intro Halo teman-teman, apa kabarnya? Hari ini aku mau unboxing nih ceritanya tentang slide unboxing Aku juga berbagi pengalaman dengan kalian Selama aku berbelanja di Segari Kalau kalian ada yang tanya apa sih Segari itu? Kok aku sering posting tentang Segari Nah Segari adalah salah satu jualan online untuk kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan pokok kita Seperti sayur mayur, terus buah-buahan, terus daging-dagingan, ikan dan ayam dan sebagainya Juga ada bumbu dapur, juga ada roti dan sebagainya, masih banyak lagi Nah tapi disini yang ditekankan adalah untuk sayuran, buah dan ikan-ikanan yang fresh Istilahnya kenapa Segari pakai 15 jam sehari Itu jadi gini, dari masa panen mereka, terus pengantaran, sampai ke segarinya Bahkan setelah dari segari diantar ke rumah kita masing-masing Itu dijamin dari sini sampai sini 15 jam Masih tetap awet, bukan awet ya, masih tetap fresh dan kondisinya baik Nah terus ada satu lagi kelebihan dari segari Free ongkir untuk berapapun belanjaan kalian Terus masih ada satu lagi, jadi bukan satu aja ya, tambah-tambah-tambah Jadi seperti ini, misalnya kayak bawang merah Ya sekarang di pasaran lagi tinggi banget harganya Tetapi kita berani kasih harga Rp5.000 aja per 250 gram Gitu juga bawang putih, tapi berhubung hari ini aku beli bawang putih cutting Jadi aku nggak bisa tunjukin sama kalian Nah terus satu lagi nih, masih banyak satunya lagi Bergaransi, apa maksudnya bergaransi? Jadi kalau ada kalian yang komplain misalnya sayurannya atau nggak misalnya buah-buahannya Kurang fresh menurut kalian, kalian cukup foto Terus kalian komplain ke customer service Dan nanti customer service akan membalas Akan digantikan dengan bisa refund melalui misalnya transfer Atau juga kalian dapat voucher senilai pembelian kalian Misalnya contohnya nih ya Aku waktu itu bukan, bukan apa ya Waktu itu timbangannya agak kurang 120 gram Terus aku cut ya Terus ada salah satu tuh udah mateng tapi ujungnya bonyok coklat gitu kan Akhirnya aku fotoin, aku konfirmasi ke customer service Dan mereka gantikan total Rp38.500 ya mbak Apa Rp39.500 seharga 1 kilo ini Bukan satu aja yang digantikan teman-teman Tapi seharga yang kita beli Satu kilo ya diganti satu kilo Dan yang sudah sampai di rumah kita Tidak perlu dikembalikan ke segari Tetapi kita bisa tetap konsumsi Gitu ya teman-teman Jadi kelebihannya banyak banget yang kalian bisa dapat dari segari Nah sekarang aku mau unboxing ya Terus nanti aku mau kasih sedikit tips-tips untuk cara Seperti salah satunya adalah untuk membuat bawang merah ataupun bawang putih ini Dijadikan aku bilangnya baceman Supaya saat kita masak Kita gak perlu lagi motong-motong atau pupas-pupas lagi Tapi kita langsung bisa untuk melahnya Oke teman-teman Nah sekarang kita unboxing ini Ini buah-buahan Aku udah belanja apukat Ada papaya Ini ada nanas Ini nanasnya nanas apa ya Nanas yang golden deh kalau gak salah ya Nanas Terus bawang merah-bawang putih Ada bawang koang Nah Kalau kalian belinya banyak Atau itu Nanti akan dapat seperti ini Oke Nah Yang disini Boxnya cakep ya Yang disini aku isinya seperti ini Ada lettuce rumen Iya kan Terus ada tomat Ada apple Ada fir Juga tetap aku selalu paling senang makan pisang Nah gitu ya teman-teman Sekarang kita mau buat sesuatu Supaya Untuk penyimpanan bawang merah-bawang putih ini Kan sekalian stock banyak ya Jadi kita buat baceman bawang merah-bawang putih Oke Ini teman-teman Kita mau buat baceman Bawang putih dan juga baceman bawang merah Nah kalau baceman bawang putih Itu setelah dicoper atau dihaluskan Gak perlu lagi dimasak ya Kalau yang bawang merah Kenapa? Kalau yang bawang merah harus dimasak Karena dia kalau gak dimasak Nanti warnanya berubah jadi hitam Karena dia gampang Gampang berubah warna Dan jadi cepat basi Seperti itu Oke Sekarang ini Bahannya ini tadi kurang lebih Ini berapa ya? 100 gram 100 gram kita pakai kemiri Jadi kalau bawang merah Saya baceman bawang merah itu pakai kemiri Kemirinya 20 gram Atau 6 butir ya Terus ini kalau baceman bawang putih Ini tadi ada kurang lebih 210 gram Jadi dia campurannya cuma Ini saya pakai minyak goreng kelapa ya teman-teman Bukan minyak goreng Bukan minyak sawit Tapi minyak goreng kelapa Ya Bukan VCO juga Bukan minyak kelapa yang VCO Tetapi minyak goreng kelapa Ada beda Bedanya ya Jadi jangan samain Sekarang kita mulai dulu dari yang bawang putih ya teman-teman Masukin aja semuanya di chopper Jangan lupa dikasih Minyak kelapanya langsung Karena kalau enggak Nanti enggak bisa Buat dia Halus Ini aku angkat dulu Nah Ini Ini nanti kalian simpennya Nggak usah di freezer ya teman-teman Cukup di kulkas Di chillernya aja Di bawah Nah seperti itu Ini Ditambahin lagi Minyaknya Nah Supaya apa Supaya dia Nggak gampang Basih Seperti ini teman-teman Diaduk dulu Kalau bawang putih Kalian tidak perlu Di Masak ya Cukup gini aja Nih Langsung Taruh Di topes Ini tadi Ini tadi Hasilnya teman-teman Segini ya Sekarang kita buat yang Bacaman bawang merah Ini tadi bekasnya bawang putih Nggak apa-apa ya Dipakai ya teman-teman Karena Istilahnya Bawang putih juga Membantu Bawang merahnya ini Untuk Nggak gampang Berubah warna Nah kalau kalian Untuk menyimpen di kulkas Seperti itu ya Nyimpen cabai Nyimpen bawang merah Yang udah dikupas Seperti ini Nah kalian Wajib kasih bawang putih Ya Supaya apa Supaya awet Nggak gampang Layu ya teman-teman Bawang putih itu Bagus banget Nah ini tadi Kita tambahin lagi Minyaknya Terus sekarang Kita mau Halusin Nah sekarang kita Kalau bawang merah Wajib Ditumis sebentar aja Ya teman-teman Sampai dia agak layu Nggak perlu sampai matang banget Apinya nggak usah terlalu besar Nah ini cukup Segini aja ya teman-teman Nggak usah sampai matang banget Nah istilahnya ini setengah matang Yang penting dia Nggak gampang berubah Nah ini jadinya ya teman-teman Sekarang kita masukin lagi Ke toplessnya Kalau udah dingin ya Ini tadi udah kita dingin dulu Baceman bawang merah Tuh kalau bawang merah kan Ini aja kita masak setengah matang aja Langsung warnanya Langsung jadi kayak abu-abu Begini ya Nah ini dia teman-teman Nah ini dia teman-teman Hasilnya Ini tadi baceman bawang merah Yang dicampur kemiri ya Kalian nggak perlu tambahin garam kok Gini aja cukup gitu Kalau bawang merah Yang penting harus ditumis dulu Setengah matang Supaya dia nggak gampang basi Dan nggak berubah warna Jadi hitam Nah kalau bawang putih Kalian nggak perlu Tumis Cukup di Tadi aja di chopper Atau di blender Nah seperti ini Tinggal ditambahin Minyak goreng kelapa Jangan minyak goreng sawit ya Kalau Kan aku Ininya pola hidup sehat Jadi semuanya Aku tetap pakai minyak goreng Tapi minyak gorengnya kelapa Oke teman-teman Itu dia tadi Hasil dari Pembuatan Baceman bawang putih Dan juga bawang merah Yang bahan-bahannya Seperti bawang merah Bawang putih Aku beli dari Segari Oke teman-teman Semoga semua bisa bermanfaat Untuk kita semuanya Dan jangan lupa Buat kalian Harus selalu hidup sehat Dengan cara Makan-makanan Buah dan sayur Juga daging-dagingan Yang sehat dan fresh Jangan lupa Kalian bisa langsung Cek link aku Di Rahga Buana Nanti aku cantumin Di bawah Nah terus Selalu kita Harus Dalam keadaan sehat Supaya Dengan kita mengonsumsi Makan-makanan sehat Seperti ini Tubuh kita Akan terjaga Imunitasnya Oke teman-teman Sampai ketemu lagi God bless you all Terima kasih Segari Sampai jumpa di video